Gamifikasi setitik ceria menuju pembelajaran tatap muka SD Krisen 1 YSKI sudah sangat siap untuk pembelajaran tatap muka Akan tetapi tentu saja tidak hanya persiapan protokol kesehatan Yang diperlukan untuk menyongsong pembelajaran tatap muka Sesungguhnya anak-anak pun harus dipersiapkan mentalnya Masa pandemi bukanlah halangan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Dengan kemajuan di bidang TIK Pembelajaran lewat Zoom dengan gamifikasi yang menarik Akan mengawal antusiasme belajar siswa Sampai tiba waktunya pembelajaran tatap muka Persiapan bagi anak-anak bukan semata-mata untuk siap pembelajaran tatap muka Dengan melaksanakan protokol kesehatan Tetapi juga bagaimana menjaga mental anak untuk tidak kehilangan keceriaan Di masa menunggu sampai pembelajaran tatap muka itu tiba Justru masa-masa PJJ seperti inilah yang bisa jadi terasa berat bagi anak Dengan PJJ mereka hanya melihat satu sama lain melalui layar komputer atau layar HP Dengan latar belakang pemikiran itu Diperlukan pembelajaran berbasis TIK Yang menyebatani kebutuhan anak untuk bermain sambil belajar Dengan tidak kehilangan interaksi bersama teman sebaya Salah satu bentuk pembelajaran berbasis TIK Yang mendorong anak antusias dalam belajar dengan interaksi yang menyenangkan Adalah gamifikasi Saya Danar Sriwijayanti dari SJKrisen 1 YSKI Mari bersama kita simak gamifikasi pembelajaran yang mudah, kreatif, dan menyenangkan Gamifikasi adalah pendekatan pembelajaran menggunakan elemen-elemen di dalam game Dengan tujuan memotivasi siswa dalam proses pembelajaran Dan memaksimalkan perasaan menikmati pembelajaran dan terlibat dalam proses pembelajaran itu Gamifikasi yang mengandung unsur kompetisi dengan teman sebaya Juga sangat baik untuk menolong anak Supaya tidak kehilangan permainan masa kanak-kanak Dalam interaksi yang menyenangkan dengan teman-teman sebayanya Lifeguard Rescue Rescue What? Rescue People People Rescue Rescue Guru masa kini harus mulai IT Senyum ceria anak-anak adalah motivasi Pembelajaran harus menyenangkan meski di masa pandemi Itulah mengapa saya menerapkan gamifikasi Anak-anak berhak untuk tetap ceria sampai tercapai keinginan mereka untuk pembelajaran tetap muka Yuk bapak ibu guru hebat tunggu apa lagi mari ciptakan pembelajaran menyenangkan di masa pandemi dengan gamifikasi Gamifikasi pembelajaran membawa keceriaan untuk anak didik kita yang tentunya dapat berlanjut diterapkan pada pembelajaran tetap muka Pembelajaran tetap muka masa kini tentu bersama gamifikasi Gamifikasi pembelajaran membuat PJJ jadi menyenangkan Gamifikasi pembelajaran sambut tetap muka penuh harapan Terima kasih telah menonton!